Pemirsa pembangunan tol akses Pelabuhan Tanjung Priuk yang direncanakan rampung pada tahun 2015 hingga saat ini belum terselesaikan. Salah satu kendalanya adalah masalah pembebasan lahan yang belum menemui kesepakatan. Salah satu wilayah yang menjadi penghambat pembangunan tol akses Tanjung Priuk adalah wilayah Kalibaru. Masih terdapat sembilan rumah yang belum menyepakati harga yang ditawarkan oleh Pemrof. Pemrof DKI menawarkan ganti rugi sebesar Rp1.900.000 per meter persegi. Sementara warga Kalibaru meminta penggantian lahan sebesar Rp15.000.000 per meter persegi. Menurut warga, harga yang diminta sesuai dengan perhitungan harga lahan baru yang akan mereka tempati. Keberadaan tol tersebut berguna untuk memperlancar pendistribusian barang sehingga kendaraan besar tidak lagi melewati tol dalam kota. Terima kasih telah menonton!